Intro Yoho, selamat datang di channel The Open Image Kepada nakaman semua, silahkan follow IG kami juga Untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami Yoho, rasanya sudah lama kita tidak membahas informasi terbaru yang berkeliaran di dunia One Piece Jadi kali ini, kami akan menyuguhkan sedikit pembahasan mengenai hal yang cukup menarik Hal yang selalu ditunggu-tunggu di setiap kemunculannya Yaitu tentang bentuk buah setan dan penjelasannya Informasi ini muncul dalam One Piece magazin terbaru yaitu volume 8 Yang baru saja rilis di bulan Desember 2019 ini Baiklah, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Pada One Piece magazin volume 8 ini Ada dua buah setan yang bentuk dan penjelasannya diungkapkan Yaitu yang pertama Adalah buah setan milik anggota kelompok tepi jerami yang paling sepuh Ya, dia adalah Soul King Brook Yaitu buah setan Yomi Yominomi Buah setan Yomi Yominomi ini adalah buah setan tipe Paramesia Yang memberikan kekuatan yaitu mengembalikan jiwa memakannya Dari tanah kematian ke dalam dunia nyata kembali Penjelasannya adalah seperti ini Pada saat seseorang memakan buah setan Yomi Yominomi ini Selama kehidupan pertamanya Ia tidak mendapatkan kekuatan apa-apa Namun hanya mendapatkan kutukan karena memakan buah setan Yaitu menjadi tidak bisa berenang Tapi setelah pemakannya itu mati Kekuatan dari buah setan Yomi Yomi ini pun aktif Yang membuat jiwa yang telah pergi ke alam kematian Bisa untuk kembali ke dunia sekarang Dan memberikan kesempatan hidup untuk kedua kalinya Dan dikatakan juga Bahwa kekuatan dari buah setan ini Tidak hanya memberikan pemakannya kesempatan hidup kedua kalinya saja Namun juga ia menjadi bisa menghasilkan energi yang kuat dari jiwanya itu Yaitu seperti mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya Dan juga ketika melakukan serangan Brook juga bisa melapisi serangannya dengan efek dinginnya tanah kematian Mungkin karena efek buah setan inilah Kenapa serangan Brook bisa menghasilkan udara dingin Bahkan sampai membekukan musuh-musuhnya Jadi intinya Kekuatan ini adalah kekuatan untuk memperkuat Apa yang bisa dilakukan oleh jiwa yang kembali dari tanah kematian Dan yang terakhir Brook juga bisa membuat orang lain Bisa berada dalam halusinasi buatannya Dengan memperdengarkan musik yang dimainkannya Dengan dimilikinya kekuatan Yomi Yomi Nomi ini Efek dari permainan musik Brook ini sepertinya menjadi lebih kuat Yah itulah penjelasan tentang kekuatan buah setan milik Brook Yaitu Yomi Yomi Nomi Dan inilah bentuk dari buah setan Yomi Yomi Nomi ini Bentuknya seperti ini Hmm, kalau dilihat-lihat dengan saksama Bentuk buah setan ini mirip sekali dengan bentuk susu sapi ya Bagaimana menurut nakama semuanya? Buah setan yang kedua yang dijelaskan di One Piece Magazine Volume 8 ini Adalah buah setan milik mantan Shichibukai Gekomoriya Yaitu Kage Kage Nomi Buah setan Kage Kage Nomi Adalah buah setan tipe paramesia Yang memberikan kekuatan yaitu mengendalikan dan menguasai bayangan Setelah kami baca seluruh penjelasan di halaman One Piece Magazine ini Isi penjelasan buah setan ini telah diperlihatkan semuanya Dalam manga dan animenya yaitu pada arc thriller bug Dan hal itu jika kami jelaskan akan sangat bertele-tele Jadi kami akan skip bagian ini Baiklah, inilah bentuk buah setan dari Kage Kage Nomi milik Gekomoriya Hoho, bentuk dan warnanya cukup keren juga Sebagai buah setan yang berkaitan dengan bayangan Dan juga ini adalah pertama kalinya buah setan yang berwarna hitam Jadi itulah pembahasan tentang informasi terbaru dalam dunia One Piece Yaitu bentuk buah setan Yomi Yomi Nomi Dan Kage Kage Nomi Jadi bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah Kami di OPE NIME Dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!